Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya sahabat Tani pada sehat semua? Alhamdulillah, baik ya Oke, perkenalkan nama saya Imam Iskandar dan Nama saya Afif Selamat datang di Bertani Channel Ini mohon maaf sebelumnya Bahwa sahabat Tani udah nungguin video kita nih Ini baru kita buat lagi Karena sebelum-sebelumnya Emang kita lagi sibuk disini Dan salah satunya kita lagi ngerjain proyek Itu buat greenhouse ya Greenhouse Tapi yang gede Dan hari ini, di video ini Aku mau nunjukin Nge-review juga Greenhouse yang kita buat Tapi dalam versi mininya Dan menggunakan paralon Nah, jadi buat sahabat Tani yang penasaran Bagaimana bentuk greenhouse-nya Ditonton video ini sampai habis Dan jangan lupa di-subscribe ya Oke, yuk kita lihat Ya, sungguh Jadi ini greenhouse Untuk penyemayan sih Sebenarnya kita fungsinya Nah, ini menggunakan paralon Ya, tuh Besabat Tani Dan ini portable ya Pak Apif ya Iya, portable Ini portable Jadi bisa dipindahkan Dan Buat biayanya sendiri Jadi, kita udah hitung-hitung Sahabat Tani Ini sebesar 250-an lah Untuk seperti ini ya Udah sama nutupnya segala macam Ini luasnya berapa Pak Apif? Ini kalau dari luasnya Ini panjangnya itu 2 meter 2 meter setengah ya 2 meter 50 Sama lebarnya itu 1 meter setengah Nah, ini jadi Sahabat Tani Ya Ini kan kita Gunanya untuk Persemen ya Pak Apif ya Jadi ini pakai Paranet Gunanya untuk Biar redo Dan ini juga Dilapis UV lagi Nah Nahan hujan nih Nahan hujan ya Jadi hujan tuh Nggak langsung masuk Tuh Sahabat Tani Ini pakai UV Nih Kita gunakan berapa Paralon Pak Apif? Ini kurang lebih Kemarin itu 7 ya 7 7 7 itu pun masih ada sisa ya Karena kita kan dibotong-botong 7 paralon Dan Menggunakan Retol T-nya ada 8 8 Nih Sahabat Tani ada 8 ya Kita pakai 8 Retol T L-nya ada 4 Tuh Udah gini aja nih Sahabat Tani Nah untuk Nyambung-nyambungin Paralon-nya Nih Sahabat Tani ya Kita masuk ke dalam deh Nah ini Nah ini Pakai Ripet ya Ripet ya Ini nih Iya itu ripet Nah ripet Jadi dimasukin Disini diikat Tuh ya Dan untuk Ngejepitin Paranetnya Kita pakai Nah ini pakai ini juga nih Ripet juga tuh ya Ripet Sama jepitan buku Buku ya Sama jepitan kertas juga nih Itu Ini ripetnya Biar kuat Ini jepitan kertas Ya jadi ini bisa di Bukar pasang nih Sahabat Tani ya Tuh ini UV-nya nih Jadi menahan air hujan Tidak langsung Ya Tidak langsung kena Nah ini Presimen kita Ini masih sedikit nih Ya cukup ya Untuk Apalagi ini Bu Sahabat Tani Yang Yang Bertani di rumah Itu cocok banget Bisa buat kayak gini nih Ya Dan ini Bisa skala besar Ya sahabat Tani ya Bisa dibuat Lebih besar lagi Ini bisa tingginya Bisa digunakan ya Efektif ya Ya itu Nah cuman Kita salah ngitung disini Sahabat Tani ya Makanya ini Tidak sampai Tidak sampai bawah Tidak sampai bawah Tapi tidak apa-apa sih Karena ini kan cuma buat Sepersamaian aja Buat Sahabat Tani ya Kalau untuk yang sesungguhnya Ini harus tertutup Iya Itu kita lagi kerjakan juga ya Grenosnya yang gede Itu dari Ini ya Apa namanya Baja Bajaringan Bajaringan Nah Kita isinya Ya Semain lah buat misalnya sungkup Tuh Sungkup pohon Semai Cukup lah buat kebutuhan Misalnya sahabat Tani di rumah Misalnya mau punya pertanian Nah Oke mungkin itu aja Review singkatnya Untuk Greenhouse Mini ini Jika ada saran Atau Apa ya Masukkan Untuk bisa lebih maju lagi Untuk lebih maju channel kita lagi Jangan lupa Di komen aja Dan untuk membantu kita Agar biar semangat lagi Untuk Buat Youtube lagi Jangan lupa di subscribe ya Buat Sahabat Tani ya Loncengnya jangan lupa Oke Begini ini Ting Ya Oke mungkin aja itu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya Selamat menikmati Selamat menikmati